Hai 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 Apa kabar benar kita ketang kelas semua ya pertama-tama berikan ketang untuk emisi kita yang yang sangat biasa apa ibu sebelumnya perkenalkan nama kami sendiri yang berat-berat tentang rental system dan rental ARB 5 tahun yang lalu nah dan kami juga terimakasih kepada sistem kainan dimana kami mempercayai kami untuk berbagi kepada anda pada malam ini setuju ya? dan disini kami tidak mengajari kami hanya menyanyikan bagaimana kami bisa bergabung dengan sharing boleh ya? boleh ya? saya tanya, apakah kamu lakukan ibu? yaaa oke, dikandalkan tangan ya kenapa saya nanya dengan kata-kata bar ini barang-kata nama kami ingat untuk kaya kata-kata kami ada di atas kali ini kami paling dulu terus disuruh ditutup tangan ditutup diri duduk lagi berdiri lagi duduk lagi berdiri lagi duduk lagi duduk tangan ada gak yang menurut pada malam ini? gak ngaku ya apa 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 yang anda rasakan pada hari ini? sama seperti apa yang anda rasakan dulu ya ya kira-kira kalau boleh bantu kami yang baru pertama kali itu gak salah seperti ini boleh bantu kami? ya semuanya beri pertanyaan untuk teman-teman kita ya ya maksudnya maksudnya kami menguanggiri orang yang mengundang saja dan menguanggiri pamitia pas dengan nyamanan indah ya karena kami ingat pertama kali hadir gak harus seperti ini ya berikan jika kutangku abel saya yang bapak sama masjid bapak bapak saya yang kutangku kutangkan yang seperti ini saya yang sudah disuruh di paling depan pasti seperti bapak ini dan mulai yang di dalam tepuk tangan saya yang mau tepuk tangan karena semua saya semua tepuk tangan orang yang ada membangun saya tepuk tangan tapi semua saya tidak tepuk tangan mari kita berdiri kita sambung saya yang mau diri tapi saya yang berlawan semua yang berdiri hanya saya yang tidak berdiri saya yang mau juga orang yang ada semua ini bawa kati-kati saya berdiri artinya ini mana benar-benar ya mungkin ada pada malam kali ini sama seperti yang memikirkan saya gak apa-apa ya bisa dimanginkan ya jangan nanti pulang orang yang mengundang anda nanti anda marahin ya gak masalah yang penting kita 35 tahun bisa jadi peranaman satu semua setuju ya nah ini bapak ini jadi kalau kami menangani ini bapak ini kami akan berikan kepada anda kenapa kami bisa bergabung di bisnis ini dan nanti tidak akan bercerita tentang gua ya dan bapak ini di ruangan ini saya yakin tidak semuanya pengen gua setuju gak bapak ini tidak yang pertama pasti yang di ruangan ini semuanya untuk sehat semuanya ya yang perlu uang ya oh ada juga ya artinya gimana soalnya di ruangan ini saya yakin bukan semua butuh uang ada mungkin yang dia sudah punya uang tetapi ini tanaman uang setuju gak? ya sepertinya ada rumah ada mobil mungkin anda sudah punya mobil tapi ini mobil yang lebih bagus lagi setuju gak? dan kami tidak akan mengajari caranya dan kami akan bercerita bagaimana kasihnya dikirim setuju gak? nah dari itu jadi kami orang ibu sebetulnya dengan usaha kering ini kami paling tidak suka dengan usaha kering ini apa yang kamu suka bentuk dia yang pas bagi kamu tapi apa yang pas bagi aku dia yang paling tepat untuk kamu tapi tapi ini ini saksinya kebetulan apa yang saya ada disini ya Pak Ahmad Lulis dia yang mempresentasi saya tapi belakang-belakang kami dan kami akan mengisi kebetulan kebetulan ada acara di New New York Day Pak Ahmad kan percaya Pak Tani saya butuh song system untuk ini ada habis datang gini-gini oke kami ngomong menego harganya cocok kami main setelah kami main show konser selesai diingkang Pak Ahmad Pak Badi uangnya di rumah saya juga ini kok ini enggak dengah sih yang gitu pokoknya Pak konser-sornya gak apa-apa saya pikir begitu seperti saya dalam rumah Pak Tani juga diselesaikan kering wang dia yang mengatakan Pak selain bisnis ini Pak konser-sornya kapal lagi bisnis sekarang Pak Ahmad tadi mengatakan seandainya kalau ada satu bisnis yang bisa membuat sebuah antilogi bagus bagaimana Pak saya tangkapnya bagus Pak saya tangkapnya ya singkat-singkat kami bisa ya tapi Pak kalau biasanya abis saya tidak menunggu satu minggu tidak menunggu satu bulan dua hari kemudian dia datang dari sekedar motor dan membawa tas kecil ya biar pun saya tidak tahu itu bisnis apa yang saya lihat dia naik sepeda motor dan membawa tas jaman-jaman Pak Ahmad datang ini lawan kebisnis yang mimpi lama gitu yang saya lihat dia naik sepeda motor dan membawa tas langsung pikiran saya jadikan saya jadi saya langsung saya langsung menunggu bagaimana Pak saya diri dengan takut ternyata mulai makanan peserta sepuluh gini 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 di demo waduh ternyata saya diri saya diri setiap alasan supaya sakit tidak bergabung saya diri Pak saya tidak dapat tidak dapat tidak dapat saya ternyata mulai waduh ternyata saya mau bicara Pak tidak perlu bicara Pak apalagi pokoknya semua alasan yang saya bikin Bapak Ibu semua dipatahkan terakhirnya terpaksa saya bergabung terakhir itu jujur ya karena dia ngomong tulus sudah hampir 1 jam ini kayaknya gak ternyata ini kalau tidak di join ini terakhir terakhir oke dengan terpaksa saya terakhir Pak Ibu di sini saya ternyata tangan itu sekarang itu pergi Pak Rahman saya bilang yes aman kenapa begini yang luar biasa besoknya minum kelorokan kita lakukan Pak Ibu Bapak Ibu tidak minum kelorokan oh ini kurang di kelompokan ya masa minum kelorokan di kelompokan hanya gak benar-benar yang melakukan seperti ya kadang waktu tanahnya akan menjadi besok nah setelah itu Pak Ibu yang paling luar biasa ya saya hampir satu minggu itu tiga kali di telpon beliau sampai saya rusaknya di telpon saya gak ngapak nah sempat saya malas tetapi saya pindah saya pindah ternyata beli saya dipindah dia tidak telpon dia tidak sms dia akan sendalkan sendalkan minggu minggu itu gak bisa lagi Pak Ibu kalau ya di depan pasti masih minggu itu minggu itu minggu itu yang paling luar biasa ya yang paling luar biasa Pak Ibu Pak kali ini saya bayar ini kek timan Bapak teman-teman nanti ada masalah saya 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 berjalan lagi ini banyak-banyak perasan tapi yang yang berburu begitu pikir apa yang saya Pak Aksman sasaran siapa saya siapa ya oh emang saya emang kemana emang saya saya itu lah yang jangan manda yang paling biasa yang pertama kali mama saya emang emang saya itu juga teman sebuah orang begitu pulang sama saya saya ditanya gimana mau bilang gue bilang ternyata saya berbohong yang kedua kali ini Pak Aksman coba mengasih uangnya lagi emang juga yang sasaran datang lagi yang luar biasa ya Bapak Ibu tiga kali ya mama saya saya itu gak pulang ini aku mau yang disana nah sampai apa kini-kini aku tadi siapa lagi jadi ternyata saya suruh cuma saya bukan yang mau sampai yang tiga kali keempat kali yang kelima kali yang kelima kali Pak Ramadhan yang membuat saya keteratuh kacau pertemuan ini aku kata Pak Ramadhan kalau kali ini Pak sendiri tidak datang akan menyesal semua hidup wuh dimana yang begini saya tidak mana kau yang disesal semua hidup ya jadi kenapa saya dalam pertemuan seperti ini karena saya mendengar rakan-rakan itu menyesal semua hidup semua hidup dikali-kali dikali apa sih oke kali ini saya memutuskan untuk hati oke begitu saya datang itu saya dudukkan dengan seperti ini itu yang mulai tepuk tangan berdiri ganti semua ini semua ini ya mulai yang bicara pertama yang sih saya menentuk diri seperti ini mulai yang masuk lagi ini saya tetap tutup hati ini saya tidak mendengar yang penting berhati saya mobil terus itu seorang maja orang maja terus masuk marketing plan masuk yang membuat saya selesai mendengarkan seorang pembicara hanya satu kata saja apa kata pembicara yang kita dikali adalah membantu banyak orang yang sekarang saya ingin kepada bapak ibu yang namanya membantu bagus adanya bagus bagus ya kita bantu orang berhasil kita berhasil kita masuk orang sedar kita juga pake sayid dan pake sukses bagus gak ya bagus hanya kata-kata itu yang membuat saya tani menutup hati bapak ibu saya membantu hati ternyata saya baca di bumbu kalau kita menutup seperti ini ternyata Tuhan itu mau baca di sini tukar kita jadi kalau kita terserah seperti ini ternyata wajib masuk jadi kamu itu mau masuk ruang nih wapak ibu lepaskan tangan kita dari bantuan supaya bisa di rumah nah silahkan saya wapak ibu selalunya saya berdepartemen itu saya sudah berhati-hati tetapi tidak dengan bisnisnya oh ini bagus begitu pulang ke rumah wapak ibu sampai rambin di mindi membantu baik orang membantu baik orang yang saya ingin hanya itu saja wapak ibu tetapi lama prosesnya update saya ini sampai-sampai-sampai sering ditelepon sampai-sampai saya enggak angkat di AC itu saat saya balas tapi dia tetap begitu pulang dari sebetulan dulu belum ada stop is di kabar jahe update kami update kami update kami berbeda naik sepeda motor saya link penjuangannya bagaimana naik paket pasti kuat kau kau update saya jadi satu setengah satu sampai tiga setagi dan keadaan kami dia memang hujan dia nyalakan begitu kok sendiri sebelum dia sampai di rumah sebelum dia sampai di rumah di tempat saya rekal saya bikin kapal dan ada air panas dia bawa kopi dan kadang-kadang dia beli urut di baga dan apa saya tanya pak saya terakhirnya apabil saya tidak untuk pertemuan karena saya dikasih roti dikasih kopi terus saya sungkan di rumah datang ternyata ternyata abis saya terus-terdengar terus semangat saya paham dengan kering baru saya ternyata ini bisnis betul-betul luar biasa dan itu hampir juga satu tahun bapak ibu kami itu bangsawan tau bangsawan 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 apa yang disuruh update kami kami tidak tahu benar ternyata hasilnya tidak kemana-mana tetapi kami yang masih kemarin yang dinamakan juga karena update kami juga di sini dia bilang pak gimana kita dapatkan uang kalau tiga di bawah 700.000 kurang lebih kalau lima di bawah paks pilihan untuk semua kurang lebih 1.300.000 yang kami tahu hanya itu dua orang saja satu poin dua poin itu saja yang harus tapi datang kebebengkani semua ada paksa ibulbet yang boleh bertanggung dan juga ada paksa ibulbet dan juga paksa ibulbet yang boleh bertanggung untuk mereka yang mengatakan kepadanya Pak Bani kalau seperti itu kerjanya capek jadi gimana kami baru jaringan bangun teman-teman jadi kami diberi ilustrasi kenapa kami mau menggantungkan dengan cara yang benar ternyata untuk mengjalankan bisnis ini kami membuat ilustrasi bagaimana caranya menjual pulau rupiah seribu potol dalam sepusulan seribu potol seribu potol kira-kira kira-kira tidak satu orang kita menjual satu orang mendapatkan seribu potol atau seribu orang menjual seribu potol dalam satu bulan seribu orang berarti satu-satu orang hanya ini artinya ini kita menurut bagaimana menambah teman kerjasama untuk melakukan bisnis lainnya yang anda lihat jadi itu yang anda lihat tadi dikasih tiga yang tanya oleh bisnis Wadi yang tanya untuk bisnis Wadi karena kita hanya membantu melakukan kita ya 5 3 orang hanya seperti itu jadi yang saya bangganya dengan bisnis ini kenapa awal-awal kami tidak diapai dengan bisnis ini itu keyakinan kami ketika apa yang kami tidak tahu yang bisnis ini kami hanya bertanya kepada apa yang kami yang mempercayai saya tidak tahu bagaimana saya yang tidak kami tahu dikenalkan usaha ini semuanya ada izinya dan ada ikannya dengan amben dari api ini untuk api 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 Disuruh berbicara seperti ini, kami lebih baik ditembak Apakah lebih baik? Iya, saya juga event organizer Saya juga pernah menjadi Kedua Panitia di asal acara band Saya pernah disuruh menjadi Kedua Panitia Pembuka kaca pembuka, ya Kata pembukaan disuruh Kedua Panitia Saking saya takutnya, wabibu Saya sampai bisa Iya, jadi malah hanya malu Tetapi sekarang dikali, wabibu Saya juga kira, kadang-kadang Masa wabibu, bisa berbicara di anak-anak anda seperti ini Jadi aplatasi masyarakat Ini bukan hanya pengejar luar Tetapi banyak pengembangan keperibadian Yang bisa kita pelanjari, wabibu Jadi artinya gimana, ilmu keling ini Bisa kita pakein ke setiap usaha kita Dan bisnis pembeli cuman juga bisa kita pakein Untuk ilmu kebeli, jadi itu yang sangat luar biasa Dan kita mau pake jodita akarapannya Setiap celur kita keling Itu yang sangat luar biasa Bagaimana kerjasamanya semua Biar bukan wabibu dajarinya dengan teman-teman kita Mereka selalu walaupun Semua mau berbagi pada kita Itu yang berbiasanya kiri Baik, wabibu, yang kami dapatkan di sini Kami juga dengan ketak bantu-bantu wabibu Tapi kami juga bisa ikut rasi gathering Kemarin seperti kembali Kebongkorn ya Dan kamu baiknya, wabibu Dibuang setelah nanti, kami akan kelangkaui wabibu saya ingin mengalami perjuangan dan bimbingan apalagi dari Tuhan tentang kita gimana, kalau kemana-kemana, semuanya kita bisa dan apalagi sekarang itu banyak program Bapak Ibu ada program yang ingin dia, ada program itu 350 yang belanda dan ada kasemak umro jadi banyak semua yang mempunyai kita bagaimana mendapatkan hasil di Indonesia segini dan untuk itu Bapak Ibu, mungkin saya ada satu cerita ya jadi persiapan untuk sukses salah satunya persiapan untuk berhasil Bapak Ibu harus ada satu di bagian keempat ini, yang keempat yang saya sebutkan harus salah satunya ada di dalam diri kita untuk menuju sukses untuk menuju sukses harus ada salah satu keahlian kita atau ada di dalam diri kita mungkin yang pertama ya kita mempunyai setuju nanti kita bisa diskusikan lagi ya untuk yang pertama persiapan menjadi sukses harus apabila kita memiliki pendidikan yang tinggi kita bisa menuju ke berhasil setuju kan? jadi bagaimana? kalau kita-kita kita bisa menjadi saldangan dan kita menjadi beberapa negeri dalam suatu saat mungkin kita bisa berhasil setuju kan? itu yang pertama ya yang kedua kita punya ahli waris yang banyak mungkin orang tua kita kaya dan diwaris sampai kita itu juga kita bisa berhasil setuju kan? setuju ya? yang ketiga yang punya uang yang banyak kalau kita punya uang yang banyak ada permungkinan tidak berhasil sukses setuju kan? setuju 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 punya menantu yang kaya setuju? setuju atau punya merdua yang kaya ya satu nya atau punya anak yang merdua yang kaya atau menantu yang kaya cuma suara biasa di sekarang kalau itu menantu sekarang kita ya dia yang mencari Oke, kira-kira di antara yang keempat ya Saya bukan men-diskriminasi teman-teman semua ya Kira-kira yang pertama Yang punya pendidikan tinggi Ada? Ada? Yang ini tanda yang gimana? Ada gak? Gak ada? Oke, yang pertama kita coba setuju ya Wanti dari pendidikan kita gak bisa berhasil Tinggal tiga wakil Yang kedua punya ahli waris yang banyak Ada? Yang ini juga? Sama, saya juga ada Oke, kedua kita coba Yang ketiga punya wakil Ada juga? Punya menangku yang kaya enak? Mempunyai yang kaya? Lalu manis dong Berarti mana lagi? Gak ada masalah wakil Artinya gimana? Memang untuk menuju satu Sebuah masih berusaha satu Terus salah satu ini ada Tiga-tiga antara yang bapak tadi Tetapi yang tidak ada Jangan patah senang Pernyata yang luar biasa Bapak ibu Kering mesti memberikan Solusi untuk kita semua Ya Beri bersama Artinya gimana bapak ibu? Kering Tidak menguntungkan yang bapak tadi bapak ibu Seandainya yang bapak tadi tidak ada Kering bisa membuat kita Bisa berhasil Ya Dan caranya anda sudah melihat Tadi bagaimana Tentangan dari marketing pattern Pak Biswati Hanya tujuh langkah sukses Jujuh hasil Dan kami katakan Untuk berhasil di bisnis ini Sangat sederhana Dan saya kenal dikasih Dan saya baca di buku Untuk sukses itu gampang Kalau kamu tahu caranya Setuju gak Pak Bapak? Masalahnya caranya itu Belum tahu banget Sama yang kami pikirkan Oke memang sukses itu gampang Tapi caranya dimana? Yang luar biasa Yang pembimbing-pembimbing kita Aben-aben kita Sudah banyak cara sama mereka Dan kita tinggal tanya kepada mereka Jadi kabin-abin ada semuanya Nah Nah Tanya Pak Bapak Tadi untuk Jangan menghasil di bisnis ini Kami kaji ke diri kaji Kenapa kami bisa membuka diri kaji? Ternyata berkat kebodohan kami Ternyata menjadi orang-orang Itu gak ada kakinya Setuju gak Pak Bapak? Jadi kalau kami ketolak pinta Makanya jadi susah Ini ada ceritanya loh Kalau mau saya ceritakan Mau? Ternyata orang Bagaimana cara bodoh bisa Berkesil? Salah satunya bukan saya Dan saya kasih ilusiasan Dan saya satu cerita Boleh? Boleh Oke Di satu desa Mungkin ini ada yang Gak pernah mendengar ceritanya Hangap saja Agak-gak pernah dengar Gak apa-apa ya Yang belum pernah mendengar Anda bisa mendengarkan Oke? Ya Di satu desa Pak Bapak Ibu Pemasukan mereka itu Dari kata 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 생at Podoh Aliar Jadi satu kamut itu Pemasukannya katak tapi setiap kali pada masyarakat itu selalu mencari katak maksudnya terkalu ganti uang pepasan ya memasukkan anak kapun itu dari katak semua tetapi di suatu wabung itu ternyata ada satu area banyak kolok disana banyak sekali koloknya tetapi biarpun banyak koloknya ada larangannya apa kelarangannya? dilarang mengambil katak di daerah ini pak kita bisa ambil betul wabung? nah setelah itu ternyata ada seorang anak kuda yang dia dari pagi sampai sore membawa guni sampai sore dia tidak dapat satu kolokan pak itu sampai di area tersebut dia lihat katak banyak sekali sampai banyaknya punya dia semua kok buah biasa dia langsung masuk dia masuk di kebunik masuk di kebunik di antara rumah diambil lagi sampai malam pak itu ternyata dia dapat banyak berjabung kalungka dia bawa ke pasar dia banyak dapat uang dan esok harinya dia ambil juga tetapi di hari kedua bapak ibu pasti akan mengambil katak tersebut dia akan tersebut ada seorang orang tua yang melihat dia akan terang-terang yang kamu lakukan memiliki katapak yang menunjukkan apa? apakah ada seorang tua? apa kamu tidak tahu baca ini? apa jawabannya bapak ibu? mengapa saya nggak tahu baca? artinya gimana ya pak? karena kalau manusia anak muda tersebut dia bisa mendapatkan banyak kata dan mendapatkan banyak uang betulnya pak? jadi kenapa orang yang lain tidak mendapatkan uang? karena telah pinta tahu baca sama seperti kaki bapak ibu maksudnya gimana? kaki tidak paham disini apa yang dilakukan kaki bapak ibu? ini pak, misaf pak pulisi sampo ya langsung saya berani ngomel ini kaset dengarkan saya beli kaset untuk bapak ibu untuk mengatap bapak ibu dengarkan kaset sebetulnya hati saya yang menolak tetapi kalau dia bilang biar bapak kalau mau tempat ini kucingnya saya dengar aja dia beri itu benar bapak ibu saya dengarkan kalau bisa saya melingung nggak mau di dengar bapak ibu soalnya mahal juga kan perangannya pernyata selalu menerakan kaset semakin semakin Sampai lagi di topis Bapak mau berhasil Bahasa umum Pak Yang bilang ibu langsung dibaksa lagi Tenangkan aku Untuk membeli tubuh-tubuh dibayar Cuma karena saya sungkan Menghantap diri saya Bapak kalau memang ini sarinya Bapak lah Dan kami tidak pernah mau Melawat apa-apa kata pendekan Bapak-bapak harus untuk Kau berhasil Yang kami ingat ya Kami memang bodoh Ya malah kalau memang ini Jadi semua apa yang dikatakan Bapak-bapak yang kami ikuti semua Itu langsung muduh Jadi berkat orang-orang hidup Semuanya diberikan Semuanya diberikan Semuanya diberikan Jadi kita memang Kalau bapak-bapak ini Cepat berhasil di mesin disini Menjadi diberikan Apa kata abenanda Bapak Ibu Itu di semua Siap? Bener Jangan nanti diberikan Ya Tapi di hati enggak Ya Enggak apa-apa Artinya gimana Bapak Ibu Biar mempain kita lah Ya Lebih baik Pain kita lah Dari obat Dari pada manis-manis Jadi maka jadi Di bedes Itu juga Apa yang kita ngomong Manis-manis Kita ikuti Tanya di bedes Bener Lebih baik Apel kita ngomong Yang penting Bisa jadi trauma masalah Setuju gak Bapak Ibu Jadi Jadi sekarang Bagi anda yang sudah Berjuang di disini Apa kata aben kita Kita siap ikut? Oke Berikatan sekarang Untuk aben kita Sekolah Baik-baik Saya juga Berjakan Banyak Perbaikan badannya Karena pengetahuan saya Saya juga masih sedikit Dan Kak Ibu Masih banyak belajar Dan pada malam-malam ini Saya banyak belajar dengan anda semua Dan untuk menutup Atal ini Saya bisa cerita satu lagi Bisa Jadi cerita ini ya Padah-kadang yang membuat kita Susah di bisnis ini adalah Ngomongan dari orang-orang kita Dengar gak Bapak Ibu? Teman-teman kita Teman-teman kita Teman-teman kita Sama aku Apa? Banyak teman-teman Bisnis ini bro Apa begitu? Betul gak? Jadi banyak Kadang-kadang teman-teman kita Timbangan kita Justu orang yang paling geja dengan kita Yang membuat kita Banyak Setuju? Mau saya kasih resepnya? Mau Mau Berani banyak berapa Oke Gak apa-apa Sarih ya Oke Pak Ibu Ini ada satu cerita lagi Mudah-mudahan dapat Mengisterasi kita semuanya Ceritanya apa Gak apa-apa ya Ini akhirnya kakak terkenal Baru-baru-baru Oke Gak apa-apa ya Ceritanya kakak lagi Suatu kali Ada pertandingan Kakak Lomba naik tour Bukan tour keling ya Tour temponsel ya Tour temponsel ya Tour temponsel itu 100 meter ya Betulnya berhasil sampai ke 100 Tapi itu pertandingannya 100 meter Ya Ternyata itu Banyak katak yang mendatang Sama katak yang berhasil sampai Kepuncak 100 meter Ikut lompat tour Banyak katak yang datang Ternyata sepuluh katak yang masuk binang Seti pahami ceritanya Oke Pas hari binang Pertandingan dimulai Print Pertandingan dimulai Sepuluh katak mulai Lompat Jadi itu nomornya Banyak ini katak Barang-barangnya juga kan Semuanya katak Jadi semua katak-katak yang mendukung Gak mungkin Pasti jatuh Gak mungkin Mustahain Pasti jatuh Sampai 100 meter Ternyata dua katak jatuh Ternyata berapa katak? Berapa katak? Berapa katak? Oke Oke Anak masih bonus Ternyata lompat Masih lompat Getak 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 Semua Sepuluh katak Enggak mungkin, pasti jatuh, enggak mungkin bisa Sampai 30 meter Tiga katak jatuh lagi Berapa katanya? 5 katanya 5 katak menulang, getak, getak Penonton mengatakan, enggak mungkin Sampai kalau di atas, pasti jatuh, enggak mungkin Enggak mungkin bisa Sampai 80 meter, tiga katak jatuh lagi Berapa katanya? Berapa katanya? Berapa katanya ada dua ya? Mulai enak, di 80 yang ketak, ketak, ketak Penonton tetap melatakan, enggak mungkin Pasti jatuh Di 90 meter, satu katak jatuh lagi Berapa? Satu Oke, satu katak, tetap, terus 91 meja, orang tetap melatakan, enggak mungkin Pasti jatuh Pak, 99 Pak, sampai 100 meter Semua katak penontonnya Luar biasa, kan gitu Katanya belum di bawah ini Dan semua banyak Luar biasa Kok bisa sampai di atas, pak Katak ini, kok bisa sampai di atas Bapak katanya, kan gitu Kenapa? Pak katanya sampai di atas Si katak penonton tidak menjawab, bapak ibu Biar ini menunjuk satu orang Pernyata dia menunjuk pelatihnya Baru orang tahun si ibu Pak, kenapa kalau yang satu ini bisa sampai di atas, pak? Apa kata pelatihnya, bapak ibu? Katak yang satu ini beda, pak? Di mana nilainya, pak? Katak yang satu ini beda Ternyata katak yang satu ini beda Ternyata katak yang satu ini, kenapa bisa sampai di atas? Ternyata dia tak dengar apa-apa, pak ibu Ya? Jadi maksudnya gimana? Kenapa kata yang sebenarnya tadi bisa jatuh? Karena mereka terintimidasi dengan peratakan Gampung gak bisa Gampung gak mungkin Pasti jatuh Terakhir mereka jatuh Yang satu tadi kan lagi enak dengan apa-apa Di mana kamu Puk-puk ke atas ya Tidak Tidak apa-apa Yang itu fokus ke atas lahir Ya? Tetapi maksudnya gimana dengan kita? Ya, di bisnis ini banyak yang membuat kita membuat itu Orang-orang yang tercinta, yang membuat kita beda Ya, terbeda dengan kita Artinya kalau kita bisa menutup telinga kita Dari orang-orang yang negatif Tidak ada yang bisa menghentikan kita Hentikan kita menjadi orang-orang yang satu Hanya diri kita dan Tuhan Jadi maksudnya kalau kita menurunkan telinga kita Dari orang-orang yang negatif Ya? Kalau mereka negatif terhadap kita Itu wajar Kenapa? Karena kita baru memulai Dan mereka memulihat hasil dari kita Itu wajar Artinya gimana? Biarkan mereka ngomong apa Kalau kita merasa itu terganggu dengan Ngomong-ngomongan yang terganggu Hal-hal negatif Kita tinggalkan mereka Ya? Hanya itu yang bisa membantu kita Tuhan Setuju? Bapak-Ibu Jadi mulai dari sekarang Jangan dengarkan orang-orang yang negatif itu Bapak-Ibu Ya? Siap? Oke Bapak-Ibu Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada Anda Mudah-mudahan